Halo guys, selamat datang di Aja Martica Vlog yang ke-11 Hari ini aku bakal ngajak kalian jalan-jalan bareng sepupu aku yang namanya Putri Aku mau ngajak kalian buat kuliner Stay tuned Guys, jadi aku udah nyampe, ini bareng sepupu aku namanya Putri Ini lokasinya dekat gedung nasional Di depan gedung nasional di Pakal Pinang Bangka Bitung Ini namanya Happy Roma Nah kita coba, kita bakal coba menunya yang mana ya Menu pertama yang aku pesen adalah Cheese Hotdog sama Cheese Nakos Karena aku liat di feed Instagramnya enak Aku gak nulis soalnya tulisan aku jelek, jadi aku suruh dia yang nulis Aku pergi ke Happy Rovang ini karena waktu itu ngeliat kosannya di Instagram Nanti aku kasih disini gambarnya Tuh, Instagram aku jadi kayak pengen makan gitu Jadi aku pergi ke sini bareng sepupu aku Kamu sebelumnya udah pernah? Belum ke sini? Belum Belum Baru berseran aja Relator Oh ya Terus mau ke sini? Belum pernah mau ke sini Cuman kutub Karena masih siang Ini Green Tea Latte Ini Lemon Tea Nah kosnya udah datang guys Kirain gede Rupanya kecil Kecil banget tuh Segini Tuh Sejangkal doang guys Oke guys, jadi keseran kita udah datang Ini Nakos Tapi kosinya tuh kecil Kecil lumayan Lumayan lah Sejangkal Juga sejangkau Ekspantasi Soalnya deh Oh iya Ini Hotdog Hotdog Cheese-nya ya Nah itu Jadi kita bakal cobain Nakos-nya Nah ini juga ya Enak sih cuman Mereka kan udah pernah makan Nakos-nya dipinzat Ini tuh, sama gak? Bedanya gimana? Ini sama, Nakos yang beneran Nggak mau kok Tapi kalau ini kejahatan Ini juga ada kok Ini dalamnya itu apa? Saos Bolongan Di bagian dalamnya tuh ada ini Saos Sama ada Keju gitu Itu keju Sama klipik janggu Kita cobain ya Bagian sosnya Sekarang kita bakal Kita bakal nyobain Hotdog Cheese-nya Dalamnya ada sosis Terus Luarnya itu roti Sama ada keju Mozzarella-nya Sama Saos Kita cobain ya Rupanya sebelum dikasih sosis ini Di dalamnya ada Smoked cake-nya Ini Rasanya tuh kayak Rasa sosis yang Ibaratnya kamu makan roti panggang Tapi di dalam roti panggang itu ada sosis sama dagingnya Ya rasanya kayak Dia mau nyobain Oke Eh, kasih cobain Bagaimana rasanya Gimana rasanya Gimana rasanya Gitu aja Ada yang lain Ini dalamnya Smoked beef-nya Tuh Kayaknya Ya, itulah Kejunya melting banget Jadi sekarang Hotdog Cheese-nya Berpindah tangan Ke dia Tadi nakosnya Berpindah tangan ke dia Ini nakos Aku tuh Jadi aku mau habisin ini Dia Bantu habisin ini Hotdog Cheese Wow, wow, wow Masih ada sisa segitu Ini Gerinci latte Kita cobain ya Buat kalian yang suka gerinti Ini enak Karena gerintinya Terasa Enggak kayak Gerinci latte Biasanya Kebanyakan rasa Susu atau coklatnya Ini enggak Ini benar-benar gerinti Nah, sekarang kita bakal Nilai rasa dari Nakos Sama Hotdog Cheese-nya Nilai nakos Berapa? Selanjutnya Nilai dari Hotdog Cheese-nya 3-2 satok Suka selesai Iya, soalnya enak Yang aku suka Hotdog Cheese-nya Dibanding Nakos-nya Aku suka Untuk tempatnya Ini Recommend Sama Makanannya juga Kalau kalian suka Makanan western Ini lumayan Tapi kalau Nakos-nya ini Enggak benar-benar Mirip sama Yang asli Karena ini Kalau Kalau Misalnya dipizahat Kalian makan Itu Dagingnya Daging sapi asli Kalau ini Lebih ke hornet Ya Kalau Hotdog Cheese-nya Enak Walau Tidak sesuai Exklimatasi Dengan gambar Itu lumayan Ini kita lagi mesen Indomie mozzarella Indomie goreng Dia yang mesen Dan ini Shop-an terakhir Finish Gak bersih Dia juga Gak habis Oh iya BTW Ini pertama kalinya Aku makan nakos Karena di Bangkali itu Gak ada yang namanya Pizza Hut Dan Sebenarnya Kalau makan Kripik jagungnya Aku udah sering Kalau makan nakosnya Baru satu kali ini Kalau Sumpu aku Kamu udah berapa kali Makan nakos Gak tau Gak gitu Oh dia udah sering Soalnya dia Baru pulang dari Jakarta Sama Iya sih Memang Memang Pakaknya tinggal di Jakarta Kalau aku dulu Tinggal di Jakarta Sekarang udah Stay di bakap itu Jadi udah lama Tapi overall Nakos pertama Gak terlalu buruk Itu pesenan dia Udah datang Indomie mozzarella Wow hari ini Kita dipenuhi Dengan keju-keju Meleleh Kita cobain ya Oke Put rasanya gimana Put Dari Dari 5 Sampai Berapa Total 5 Berapa nilainya 4 4 Karena apa Ini Mingil Ini Lebih biasa Keju Cuma kejunya doang Yang aku suka Oh cuman kejunya doang Yang aku suka Good Akhirnya dia Menyerah pake sumpit Dia pake garpu Guys Guys Jadi putri udah selesai makan Dan sekarang kita mau cabut Mau pulang Sini mau kemana Pulang ya Minuman aku juga udah Udah sampe bawah Jadi kalian rencananya Mau Rekomendasiin tempat makan Yang enak Kalian di Kepulauan Bakal Bitung Di Pakal Bina Kalian bisa komen di bawah Nanti aku bakal kunjungin rumah makan Barang Kalau gak aku pergi sendiri Sama Atau gak sama Mama Jadi guys Jadi kita pergi ke Gramedia dulu Aku pengen nyari buku temen aku Baru rilis Temen aku penulis Namanya Rian Bagus Lesmana Dia baru Apa Punya buku Namanya Hati yang sudah lupa Novel gitu Tapi aku cari tadi gak ada bukunya Jadi kita cari mainan Buat sepupu aku yang cowok Karena dia nitip Apa tuh transformer ya Barang mama Abis ini kita pulang Jadi ini apa Mainannya gak ada Terus buku temen aku juga Belum rilis Karena aku kan inginnya Di daerah Bangkap Diitung Nah bukunya belum Beli rilis disini Tapi kalau di tempat lain Kalian jangan lupa Beli buku dia ya Katanya sih bagus bukunya Aku juga mau beli Oh iya terima kasih Buat kalian yang udah nonton Vlog aku Mereka maaf apabila Kualitas videonya Atau orang yang masih like Karena aku bukan asultan Bye Jangan lupa buat di like Subscribe dan share Bye Jangan lupa buat di like